Intro Selamat pagi Selamat pagi ...komunikasi Telah terjadi kecelakaan truk di depan Universitas Budiluhur pada tanggal 8 Desember 2015. Kecelakaan truk ini disebabkan oleh kerusakan pada rem truk tersebut. Pihak Universitas Budiluhur mengatakan kerugian berkisar jutaan rupiah. Berikut keliputannya. Saya melaporkan langsung dari depan Universitas Budiluhur. Kali ini saya langsung melaporkan di depan Universitas Budiluhur terjadi kecelakaan. Yaitu satu buah truk mobil yang di belakang saya persisita lirat. Tentu buah truk pasir yang mengalami kecelakaan. Dan seperti dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Tetapi ditafsirkan kerugiannya mencapai jutaan rupiah. Dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu satpam dari Universitas Budiluhur. Dan kita akan tanya-tanya bagaimana kriminologi bahkan jam saat kecelakaan atau kejadian terjadi. Kita undang ke satpam dari Universitas Budiluhur. Sudah ada Pak Mujiono. Bapak Mujiono, saya ngomong ya untuk pertamanya. Bagaimana untuk jamnya dulu Pak? Jam berapa untuk truk ini menjadi kecelakaan Pak? Awal-awalnya, kita sudah dimasukkan. Kita lihat kebarat, sebetulnya jam 8 lebih 15 menit dah. Saya lihat dari Sabang Aminah, pertama Sabang Budiluh, bahwa ini ada koreknya belum. Oke, remian belum ya. Seperti itu, lari-lari, apa, 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 apa. Terima kasih Pak Mujiono ya. Semoga cepat selesai masalahnya ya. Nah, itu laporan saya tadi. Dan kita sudah tahu biologi bahwa terjadi di pukul 8.15 malam kemarin, sudah terjadi kejadiannya itu remnya keblong dalam truk ini. Dan hampirnya tidak ada perban jiwa. Nah, saya Matur Muhammad melaporkan untuk Budiluhur TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!